Oke, baiklah, dengan begini maka kita sudah berhasil menghubungkan room meeting yang sudah kita buat pada aplikasi Zoom ke live streaming YouTube. Pastinya setelah kita mengikuti tutorial yang akan kami jelaskan dalam video kali ini ya. Oke, sebelumnya let me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang video cara connect Zoom meeting ke YouTube atau Facebook live streaming. Oke, baiklah, langsung saja berikut ini adalah caranya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah tampilan aplikasi Zoom versi desktop ya. Oke, ini adalah room meeting yang sudah saya buat di sini. Tidak ada pilihan untuk menghubungkannya ke YouTube ya. Ya, karena tentu saja kita masih belum menghubungkannya untuk dapat melakukan live streaming ke YouTube ataupun Facebook ya. Oke, kita end meeting saja. Kita langsung coba untuk mengkonekannya ya. Oke, pertama-tama kita mulai dengan membuka Google ya. Ketikan saja pada Google dengan Zoom meeting seperti ini. Oke, tunggu sebentar. Oke, pada hasil pencariannya kita pilih saja sign in Zoom ya untuk langsung masuk ya ke dalam akun Zoom kita ya. Oke, jika sudah berhasil maka kita langsung diminta untuk memasukkan email dan password kita ya. Oke, masukkan saja akun email dan password Zoom kalian ya. Pada website Zoom ya. Oke, jika kalian sebelumnya sudah menghubungkannya dengan akun Gmail ataupun SSO dan Facebook ya. Maka kalian dapat sign in melalui platform tersebut ya. Oke, karena di sini kami menggunakan email dan password maka kami masukkan saja. Kemudian kita lanjutkan dengan klik tombol sign in. Oke, maka kita sudah berhasil membuka akun Zoom kita ya. Untuk memulanya klik account management ya di sini. Oke, kemudian dia akan muncul tarik turun seperti itu. Kemudian pilih account settings ya. Tunggu sebentar sebelum muncul untuk menu account settingsnya ya. Oke, kita tunggu sebentar dia masih loading di sana. Oke, pada bagian kiri di sini sudah muncul menu baru ya. Di sini kalian juga dapat menyesuaikan preferensi akun Zoom kalian ya. Oke, karena di sini kita akan menghubungkan Zoom kita ke YouTube. Maka kita lanjutkan dengan memilih in meeting dalam kurung advance ya. Oke, kita klik. Maka akan muncul pilihan pengaturan yang baru ya. Oke, kita geser saja ke bawah. Kita scroll. Hingga kalian menemukan pengaturan ini ya. Oke. Dia namanya allow live streaming meetings ya. Kita nyalakan saja untuk tombolnya. Oke. Maka akan muncul jendela baru. Kita lanjutkan dengan turn on. Oke. Sekarang akun Zoom kita sudah bisa dan berhasil dihubungkan ke Facebook dan YouTube live streaming ya. Nanti akan muncul pilihan baru pada saat kita melakukan meeting. Oke, kita sign out saja pada browser-nya. Kita coba untuk membuat meeting room yang baru ya. Untuk menguji apakah tombolnya sudah bisa. Kita gunakan ya. Tombol untuk menghubungkan ke live streaming-nya. Oke. Kita coba untuk membuat meeting room baru. Oke. Ini adalah meeting room-nya. Pada bagian bawahnya maka akan muncul tombol more ya. Di sini kita dapat memilih untuk menghubungkannya ke live Facebook dan YouTube ya. Tentu saja. Oke. Kita lanjutkan dengan klik live on YouTube ya. Maka dia secara otomatis akan membuka browser tab yang baru ya. Di mana di sana kita akan diminta untuk masuk dan memilih akun Gmail kita ya. Di sini kita lanjutkan saja dengan memilih akun Gmail yang sudah disiapkan YouTube live streaming-nya ya. Di sini kita masuk. Maka kita akan diminta untuk memilih akun atau akun bisnis ya. Kita lanjutkan saja dengan memilih akun email kita. Oke. Tunggu sebentar. Tidak. Masih. Load ya. Oke. Maka akan ada konfirmasi lagi. Kita lanjutkan saja dengan izinkan ya. Oke. Kemudian kita akan diarahkan pada halaman seperti ini ya. Di mana kita diminta memasukkan judul untuk live streaming-nya dan pilihan ripaksinya ya. Jika sudah kalian sesuaikan dengan preferensi kalian. Klik saja tombol go live. Maka proses menghubungkan Zoom dengan YouTube sudah berjalan ya. Oke. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Dan ya. Kita akan diarahkan secara otomatis ke YouTube live streaming. Ya. Ya. Benar. Kalian bisa menggunakan cara ini untuk melakukan webinar atau zoominar online ya. Tanpa perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti OBS dan lain sebagainya ya. Oke. Seperti yang kalian lihat disini Ini adalah meeting room Yang sudah saya buat sebelumnya Setelah kita hubungkan tadi Maka secara otomatis Pada Youtube channel kita Dia akan memulai streaming baru Untuk mengedit Deskripsi dan lain sebagainya Kita klik saja bagian edit Video Oke maka kita akan Diarahkan ke Youtube studio Saran kami pribadi Untuk menggunakan Youtube live streaming Dengan aplikasi zoom ini Kalian harus memiliki Koneksi internet yang Terbilang stabil Disini adalah Tampilan setelah kita Menekan tombol edit Video sebelumnya Disini kita dapat Mengganti judulnya Untuk judul live streamingnya Disini kami beri dengan judul Zoom Meeting saja Kemudian kita coba Untuk memberi Deskripsinya seperti ini Kalian juga disana dapat Mengubah thumbnailnya Dan memberikan tag Jika sudah Klik tombol Simpan Atau save Untuk menyimpan Perubahan kalian Oke Jika langkah yang Sudah kalian lakukan Sebelumnya Sudah benar ya Maka Video Live streaming Dari zoom Dari zoom ke youtube Kalian akan ditampilkan Pada bagian Video channel Pada tab Live Disini ya Seperti ini Oke Disini kita Dapat Mengeditnya juga Dan melihat Analytic Kita juga dapat Mengubahnya secara langsung Pada Live Control Panel ya Pada bagian Control Panel Untuk live Video disini Disini Kita dapat Mengedit Secara detail Video Live streaming Youtube Kita ya Oke Jika kalian Baru memulainya Maka akan Muncul jendela Seperti ini ya Pilih saja Bagian yang Paling atas disini Untuk Settingsnya Oke Untuk Mengakhiri Live streaming Kalian Kalian dapat Melakukannya Pada bagian Control Panel Disini ya Namun sebelumnya Kita Perlu Mengakhiri Atau End Room meeting Yang sudah kita Buat Di aplikasi Zoom ya Sebelum kita Mengakhiri Streaming Kita di Youtube Channel kita Oke Kita coba Untuk Mengakhiri Meeting Pada bagian Disini Pilih saja End Meeting For All Kemudian Pada bagian Youtube Control Panel Kita pilih Tab Kelola Kemudian Kita Edit Videonya Nanti Untuk Diakhiri Live streaming Kita coba Buka Untuk Videonya Ya Dapat Kalian Lihat Disini Maka Kita langsung Dialahkan Ke Control Panel Youtube Live streaming Kita ya Untuk Mengakhirnya Pilih pada bagian Atas Klik Tombol Akhiri Streaming Ya Oke Maka Akan muncul Jendela Konfirmasi Kemudian Lanjutkan Saja Dengan Memilih Akhiri Atau End Ya Maka kita akan Dibelikan Overview Atau Ikhtisar Live streaming Youtube Yang sudah kita Akhir Ya Oke Jadi Intinya Cara kerjanya Kita Memulai Zoom Meeting Terlebih dahulu Kemudian Kita hubungkan Agar Bisa Secara Langsung Live streaming Di Youtube Ya Oke Sebelumnya Kita akan Coba Lihat Untuk Hasil Dari Video Live Kita Pada bagian Disini Khususnya Studio Youtube Ya Pilih Tab Video Kemudian Kita pilih Tab Live Ya Untuk Melihat Hasil Video Yang sudah Kita hubungkan Streamingnya Dengan Zoom Ya Oke Seperti itulah Kira-kira Untuk Caranya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Share And Subscribe Untuk Video Kami Yang Lainnya Terima Kasih Terima Terima kasih.